Ketua KPK non-aktif Firly Bahuri masih mendapatkan gaji dan berbagai tunjangan fasilitas senilai Rp86.329.000 per bulan. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap mengatakan, ketentuan itu merujuk pada peraturan pemerintah tentang hak keuangan, kedudukan protokol, dan perlindungan keamanan pimpinan KPK. Jika sebelum Firly menjadi tersangka, gaji Firly beserta tunjangan fasilitas dalam berbulan sebesar Rp123.938.500. Berdasarkan Pasal 3 PP No. 82 Tahun 2015, rincian gaji Firly adalah gaji pokok senilai Rp5.040.000, Tunjangan Jabatan Rp24.818.000, dan Tunjangan Kehormatan sebesar Rp1.396.000. Maka total gaji Firly sebagai Ketua KPK aktif dalam sebulan sebesar Rp32.254.000. Tak cuma itu, saat masih aktif menjabat sebagai Ketua KPK, Firly juga mendapatkan Tunjangan Kesehatan dan Jiwa senilai Rp16.325.000, Tunjangan Perumahan Rp37.750.000, Tunjangan Transportasi Rp29.546.000, dan Tunjangan Hari Tua sebesar Rp8.063.500. Total semua Tunjangan Fasilitas yang Firly dapatkan dalam satu bulan mencapai Rp99.550.000. Namun, Tunjangan Kesehatan dan Jiwa serta Tunjangan Hari Tua tidak diberikan kepada Firly secara tunai, tetapi diberikan kepada lembaga asuransi. Lalu, bagaimana perhitungan gaji Firly setelah resmi menyedang status sebagai tersangka dugaan pemerasan atau gratifikasi? Penghasilan Ketua KPK yang dinonaktifkan sebesar 75% dari penghasilan berupa gaji pokok, Tunjangan Jabatan, dan Tunjangan Kehormatan. Maka saat ini penghasilan Firly menjadi Rp24.190.500. Firly juga tetap mendapatkan Tunjangan lainnya yang senilai Rp62.138.500. Maka Firly yang saat ini berstatus tersangka masih menerima gaji beserta Tunjangan lainnya senilai Rp86.329.000. Sebanyak Rp61.940.000 diantaranya diberikan dalam bentuk tunai. Jurubicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri pun membenarkan perihal tersebut. Ali menyebut ketentuan dalam PP tersebut sampai saat ini belum diubah, maka Firly masih mendapatkan gaji meski dinonaktifkan.